Alright, aku nggak nganggap kalau aku yang paling tahu, tapi setidaknya aku akan bagi info ini berdasarkan pengalaman yang aku sendiri lakuin, yang kalian semua juga lakuin. Karena berikut ini adalah 10 kesalahan yang biasa kita lakukan pada saat mencuci mobil. Khilaf nomor 1, mencuci di bawah sinar matahari langsung. Iya, udah, akuin aja. Kita semua pernah ngelakuin ini, termasuk aku juga. Tapi dulu, mencuci mobil di bawah trik sinar matahari cuma bakal ngebuat air cepat menguap dan ninggalin bekas genangan air di bodi atau kaca mobil kita. Cucilah mobil di tempat teduh. Kalaupun nggak ada tempat teduh, cuci pada saat pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 8-an atau sore hari sekitar jam 4-5-an di mana sinar matahari masih terasa hangat dan nggak terlalu terik. Khilaf nomor 2, mencuci mobil menggunakan sabun pencuci piring atau deterjen. Men, lu punya mobil nih. Tapi seplit itu untuk ngeluarin duit buat beli shampoo mobil yang harganya cuma beberapa perak. Sabun pencuci piring atau deterjen cuma bakal ngebikin lapisan clear cat mobil kita tergerus habis. Iklannya aja bisa mengangkat minyak makanan dengan gampang. Gimana lagi dengan lapisan clear cat mobil kita? Khilaf nomor 3, tidak membersihkan kotoran burung sesegera mungkin. Kotoran yang berasal dari hasil pencernaan itu mengandung kadar asam yang sangat tinggi. Jadi, alangkah baiknya itu harus segera dibersihin karena kalau dibiarin bakal ngerusak lapisan clear cat mobil kita. Khilaf nomor 4, mencuci mobil menggunakan kanebo, baju kaos, handuk mandi, atau sponge. Oke, ini aku jelasin masing-masing fungsinya ya. Baju kaos, itu untuk kalian pakai. Kalau emang udah jelek, mending sedekahin aja buat sama yang butuh. Ya, nama pahala. Handuk mandi, untuk mandi. Buat badan kalian, bukan buat bodi mobil. Sponge, ayolah. Tadi sabun pencuci piring, sekarang sponge-nya. Kalian nggak kasian sama emak atau istri kalian? Kanebo, gunain kanebo hanya untuk bersihin kolong-kolong, fender, atau bagian bawah mobil. Jangan sampai ke bodi, kaca, ataupun velg. Cukup menggunakan kain lap microfiber untuk bodi mobil kalian. Bahannya lembut, nggak bikin bodi lecet, dan efektif buat ngangkat kotoran. Hilaf nomor 5, menggunakan kain yang sama untuk mencuci, membersihkan, dan mengeringkan. Nah, kalau kalian udah makai kain microfiber, bagus. Tapi jangan cuma satu kain. Jangan mencuci, membersihkan, dan mengeringkan pakai satu kain itu. Itu cuma bikin mobil bisa tambah lecet, karena semua kotoran-kotoran pasti ada yang lengket di situ. Pakailah kain microfiber yang berbeda. Sayang dong mobilnya mahal-mahal, tapi nggak diperlakukan dengan baik. Hilaf nomor 6, mencuci mobil dari bagian bawah ke atas. Bagian bawah mobil itu, biasanya bagian yang paling kotor. Paling banyak lumpurnya lengket, karena, ya, letaknya yang di bawah. Sedangkan bagian atas mobil itu, nggak terlalu kotor dibandingkan bagian bawah. Jadi, ada baiknya cucilah bagian atas terlebih dahulu, sehingga air yang jatuh dari atas akan sedikit membantu kita untuk mengurus kotoran-kotoran yang ada di bagian bawah. Hilaf nomor 7, memakai satu ember. Selalu pakai dua ember. Satu ember berisi air sabun untuk membersihkan mobilnya, dan yang satu lagi berisi air. Guna ember berisi air ini adalah untuk membilas kain lap microfiber kita, karena kemungkinan berisi banyak kotoran sehabis membersihkan bodi mobil. Setelah kita gosok mobilnya, kita bersihin dulu kain lap microfiber ke dalam ember yang berisi air, terus kita celupin lagi ke ember yang berisi air sabun. Lalu bisa kita bersihin lagi mobilnya tanpa khawatir ada kotoran yang menempel di kain microfiber. Hilaf nomor 8, membersihkan dengan gerakan memutar. Pernah lihat swirl marks, jaring laba-laba, atau sarang laba-laba? Ya, itu gara-gara kalian mencuci mobil dengan gerakan memutar. Baiknya mencuci itu dengan gerakan menyamping, atau maju-mundur untuk menjaga lapisan cat mobil kalian. Hilaf nomor 9, menyiram bagian ruang mesin. Kecuali kalian pengen bikin mobil kalian korslet atau rusak, ya silahkan aja. Di ruang mesin itu ada aki, dan banyak kabel-kabel elektrikal yang harus ekstra hati-hati buat ngurusnya. Semua komponen itu harus ditutupin terlebih dahulu, supaya air nggak boleh sembarangan masuk. Serahin ke detailer-detailer mobil terdekat kalian, kalau bener-bener mau membuat ruang mesin bersih seperti baru lagi. Karena mereka lebih paham komponen mana yang harus dilindungi dari air. Hilaf yang terakhir, memakai semir ban atau silikon untuk permukaan plastik dan dashboard. Itu cuma bikin plastik atau dashboard lama-kelamaan akan pudar memutih. Pakailah trim restorer yang bener-bener dirancang untuk plastik atau pembersih interior yang aman digunakan untuk dashboard. Jangan sampai gara-gara sebuah produk itu murah, kita jadi ambil jalan pintas, yang ujung-ujungnya malah bikin kita keluarin uang lebih banyak lagi. Dan itulah 10 kesalahan yang biasa kita lakuin pada saat mencuci mobil. Mudah-mudahan informasinya membantu kita semua, supaya kita lebih peduli lagi dengan mobil yang kita pakai setiap hari. Kalau ada pertanyaan, silakan kirim di kolom komentar di bawah. Like, subscribe, dan see you next time!